Halo guys, ketemu lagi dengan saya Handi ya Di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Apa sih ini namanya ya Saya juga gak tau nih guys ini apa namanya Tapi ini bener-bener pohon Pohon yang dibuat bonsai Tapi ukurannya raksasa atau jumbo ya Sebenernya pohon ini untuk tamannya Cuma, waduh ngeri banget ini Tuh, lihat tuh Ini lihat teman-teman semua, ini besar-besar sekali ya Oke guys, mungkin saya akan coba liput buat kalian semua Bagaimana penampakannya dari jarak dekat ya Wow, luar biasa Sebelumnya jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe ya Tengah tekan tombol subscribe-nya guys Dan jangan lupa untuk like videonya ya Oke guys Wah, ini nih Lihat nih Ini Saya gak tau lagi nih guys Ini tinggi banget ini Tuh Saya gak tau lagi mau berkata apa-apa Lihat teman-teman ini Ini perbandingan rokok Nah, tuh Lihat Bapak saya Danhil Nah, tuh, lihat tuh Besar sekali ya Gila ini Ini juga nih Ini sepertinya memang untuk taman ya guys ya Tapi saya herannya ini bonsai kok gede-gede banget ya Bisa dibilang ini bonsai guys Karena ini besar-besar sekali ya Nah, ini satu lagi nih Nah, ini bonsai nih guys nih Karena ini pendek ya Lihat Ini bonsai Ini perbandingan tangan saya nih guys Tuh Kecil sekali tangan saya Kalau dibandingin sama bonsai yang satu ini ya Saya gak tau ini jenisnya apa Buat teman-teman yang tau jenis pohon apa disini Silahkan berkomentar ya Ini Daunnya seperti ini ya guys ya Oh, gila Mantep Mantep banget Mantep banget Dan disini Juga ada nih Tuh, lihat guys Nah, ini Wuh Nah, disini Ini juga nih Ya Ini Buat taman ini guys Ini bonsai buat taman ya Tuh Lihat ini yang paling Yang paling menarik perhatian saya Yang ini guys Mengerikan sekali ini Bonsai yang satu ini Nah, di dalam sini juga masih banyak ya guys ya Kalau teman-teman mau lihat nih Tuh Ini bentuknya udah bonsai guys Bentuknya Bentuk-bentuk bonsai pada umumnya Mengerucut ke atas ya Mengecil ke atas ya Nah, ini Ini memang cocoknya buat taman sih Kalau saya bilang Nih guys, lihat nih Kayu-kayu matinya nih Waduh Super sekali ya Kalau saya bilang ini super sekali ya Nih, lihat nih Waduh Ini nggak tahu saya Cara ngangkatnya gimana guys Tapi ini Ya ampun Bukan Lihat nih Waduh Ini pohon-pohon raksasa disini guys Ini pakai keren kali guys Nah, ini lihat nih guys Gede banget ini Gila ini Gila 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 Ini saya ada di tengah-tengah Taman Jura Sipak Kalau Taman Jura Sipak Gila ini Tuh, lihat tuh guys Ini besar-besar sekali ya Nah, ini tuh ada lagi yang unik Ini unik juga nih guys Lihat nih Tuh Lihat di dalamnya Lihat di dalamnya Wah Ada kembangan air guys Kumbangan air Ya Tuh, lihat ini Wih, gede banget ya Waduh Luar biasa sekali ya Ini juga nih guys Ini yang tadi ya Waduh, ampun deh saya Saya minta ampun ini guys Disini nih Nah, selain menjual Menjual Tanaman bonsai yang besar-besar gini Disini juga menjual bonsai Yang bagus-bagus ya Super semua nih Ini katanya sih pemiliknya beda guys Yang main tadi ya Saya shoot ya Ini Ini sih Bagus banget ya guys ya Jadi selain bonsai taman yang besar-besar Super besar Disini juga ada nih Contohnya ini Ini gak tau ini pohon apa nih Saya gak tau ini pohon apa guys Buat temen-temen yang tau Silahkan berkomentar ya Ini tipenya seperti ini Saya gak tau ini Jenis apa nih Tapi kalau ini saya tau guys Ini jenis Ini jenis santigi ya Ini jenis santigi ya Ini juga santigi Disitu ada Cemara udang Nah ini santigi juga nih Yang besar nih Ini besar banget nih santigi Ya Sepertinya disini memang hobinya santigi ya guys Saya juga gak tau ya Nah Kalau mau temen-temen Lihat lagi nih Ada beberapa bonsai Yang besar-besar juga disini ya Tuh Lihat tuh Tuh Lihat guys Ini besar banget ini Ya Waduh Mantep ini Mantep jiwa ini Gila ini Gila Gila ini Saya cuma bingung aja guys Cara ngangkut mereka Sampai sekarang Saya masih mempertanyakan Bagaimana cara mengangkutnya Nah ini ada yang pendek nih guys Besar tapi pendek ya Ini lebih menarik perhatian saya guys Karena Sudah bisa dikatakan Memang bonsai ya Bonsai besar ya Ini gede banget ini guys nih Tuh Ini tangan saya nih Besar sekali nih Luar biasa ya Nah disini Temen-temen bisa lihat Ada satu lagi Bonsai yang Jarang saya lihat ya Gak tau ini apa namanya nih guys Nih Ini Saya gak tau ini Jenis apa nih Buat temen-temen yang tau Silahkan berkomentar ya Kasih tau juga menit berapa Kalian Menyebut nama pohon ini Karena ini 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 bonsai juga nih guys Saya gak tau nih Apa namanya ini ya Apakah ini Beringin Amplas ya Sepertinya sih Beringin amplas ya guys ya Ini beringin amplas nih guys Yang udah di bonsai nih Nah saya belum pernah nih Melihat beringin amplas Yang di bonsai seperti ini ya guys ya Ini jarang-jarang ada nih Bonsai beringin amplas Waduh ini bagus banget nih guys Beringin amplas Ini kayaknya beringin amplas Betul guys Karena belakangnya bawahnya Kasar ya Tuh Waduh Cakep ya guys ya Nah disini juga ada Tuh Wih Cakepnya Beringin iprik guys Kalau gak iprik Beringin benjamina Saya juga gak paham Banyak sekali guys Disini bonsai-bonsainya Selain bonsai yang besar Juga ada bonsai-bonsai kecil Seperti ini ya guys Nah tuh Bagus banget ya Dan ini adalah bonsai Santigi Kalau saya bilang ini Santigi Oke guys Mungkin begitu aja dari saya ya Sekedar berbagi aja Apa yang saya lihat disini Semoga apa yang saya bagi Kepada teman-teman semua Bisa bermanfaat ya Bisa menghibur kalian semua ya Disini ini beda Sama yang disitu guys Nih Kalau boleh teman-teman tahu Disana itu beda ya Nah itu beda banget Itu Pemiliknya disitu Sama yang disini Itu berbeda ya guys ya Gak sama ya Nih Ya Disini bisnisnya mungkin Bonsai Tapi ada juga Pohon-pohon raksasa Seperti ini ya Tadi saya masuk ke dalam itu Berasa seperti Masuk ke dunia Jurassic Park ya guys ya Dinosaurus ya Tinggal Tinggal taruh aja tuh Boneka dinosaurus gede Udah berasa banget Lagi ada di Alam lain lah Uy Mistis banget ya Dan ini adalah Lokasinya ada di Kembangan ya guys ya Disamping Tol Jakarta Tangerang ya Disini Lokasinya Jadi buat teman-teman Teman-teman yang ingin membeli bonsai Bisa langsung kemari aja Jadi Deket Patokannya Kalau gak salah Deket RCTI guys Nah Jadi kalau teman-teman Tahu RCTI Teman-teman tinggal lurus lagi Dikit Lewat kolong jembatan Nanti di sebelah kiri ada Satu buah toko Dengan luasnya Luas sekali Dan itu isinya Pasti bonsai Dan Sudah kelihatan banget guys Mencolok sekali Oke Jangan lupa Dukung channel saya Dengan cara subscribe Like dan share ya Semoga Video saya bermanfaat Thank you guys Peace Terima kasih.